Halo selamat datang di channel saya untuk kalian lagi nonton video ini semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tak sepangat ya Oke teman-teman kali ini saya akan melanjutkan video dari dasar Cisco kemarin yang part 1 disini adalah part 2 nya kita akan melakukan konfigurasi pada perangkat-perangkat yang sudah kita pasangkan jadi kemarin kita sudah melakukan ini teman-teman jadi ini adalah perangkat yang kita pasangkan dengan beberapa kabel dan beberapa perangkat pendukung sehingga jaringan ini terbangun teman-teman jadi jaringan yang saya bangun disini adalah jaringan LAN yang kemarin kita melakukan pemasangan hari ini saya akan melanjutkan dengan konfigurasi yang tepat supaya semua perangkat ini bisa terkoneksi dengan baik oke sebelum saya mulai silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk membantu channel ini bergembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya oke teman-teman kita mulai saja disini yang pertama kita bisa lakukan kustomisasi nama teman-teman jadi setiap perangkat bisa kita berikan nama misalkan disini server saya lakukan rename teman-teman disini server A ya kalian bisa kasih misalkan server B lalu saya apply nah ini kalian bisa lakukan penamaan perangkat secara manual di setiap perangkat mulai dari switch PC access point dan laptop teman-teman jadi ini bisa kalian atur sesuai dengan keperluan kalian slide yang kedua teman-teman disini kita akan melakukan setting pada server teman-teman ya jadi supaya distribusi IP ini otomatis teman-teman menjadi klien tidak perlu melakukan setting lagi dan bisa connect ke server otomatis caranya kita harus mengaktifkan di HCP server teman-teman jadi silahkan kalian klik servernya lalu kalian pilih desktop teman-teman jadi di desktop ini kita pilih IPv4 jadi kita lakukan setting IP terlebih dahulu teman-teman karena ini server kalian gunakan IP static teman-teman supaya IPnya ini teratur teman-teman dan sesuai dengan keinginan kita disini saya menggunakan IP 10.10.10.1 lalu disini subnetnya saya tulis 255.255.255.0 artinya dia menggunakan kelas C teman-teman ya lalu gateway tidak perlu diisi dan DNS tidak perlu karena disini servernya offline teman-teman lalu dia tidak dia menjadi gateway teman-teman jadi kita tidak perlu memasangkan karena gateway ini adalah server itu sendiri lalu saya apply lalu saya kembali teman-teman oke lalu saya lanjutkan teman-teman pada konfigurasi selanjutnya di server kalian pilih desktop nah disini kalian pilih sebelah kanan itu kanan atas ada DHCP teman-teman kalian klik dan kalian lakukan nyalakan DHCP service disitu on kan teman-teman nah disini gatewaynya kalian gunakan IP mirip server yaitu 10.10.10.1 lalu disini di bawahnya adalah DNS servernya kita juga samakan teman-teman 10.10.10.10.1 jadi disini biasanya kita menggunakan penamaan teman-teman tapi karena disini DNSnya kita tidak atur jadi kita atur saja IP addressnya lalu disini start IP addressnya karena klien kita gunakan mulai dari 2 dan maksimum number addressnya ini adalah beberapa klien yang kalian butuhkan disini misalkan saya cuma perlu teman disini misalkan klien saya adalah 10 saya cukup mengetikkan 10 saja itu artinya ketika 10 klien sudah connect maka tidak ada klien lagi yang bisa connect teman-teman setelah itu kita lakukan save lalu saya masuk lagi ke sini nah lalu kita pastikan sekarang apakah klien ini sudah bisa connect teman-teman mulai dari PC teman-teman ya kita klik PC lalu desktop lalu kita klik IPv4 configuration supaya IP dapat secara otomatis kita klik DHCP lalu kita apply teman-teman kita tunggu dan ternyata di bawah ada DHCP suksesful dan kita lihat IPnya sudah satu network dengan server teman-teman yaitu disini kliennya yaitu 10.10.10.3 telah kalian bisa lakukan hal yang sama pada semua PC teman-teman oke disini saya lakukan hal yang sama pada PC2 saya DHCP semua teman-teman ya oke sempat dapat IP seperti ini lalu saya masuk ke PC3 lalu saya lakukan konfigurasi lalu kita pilih DHCP oke sudah mendapatkan IP semua lalu disini tinggal laptopnya teman-teman nah sebelum itu kita harus atur akses pointnya ini supaya akses point ini diberikan password teman-teman untuk apa? untuk amanan jaringan jadi disini akses point masih belum diatur dan semua laptop yang connect ke wifi ini tidak diberikan autentikasi password teman-teman untuk lebih apanya kalian silakan masukkan passwordnya klik akses point lalu kalian pilih desktop di desktop ini ada akses point power port 1 setup lalu kita pilih SSID teman-teman SSID silakan kasih nama dari wifi nya misalkan disini saya beri nama kan wine tricks lalu disini dibawahnya ini ada password teman-teman jadi kalian gunakan autentifikasi lalu kalian pilih WIP dan kalian pilih passwordnya ini kalian masukkan sesuai dengan keinginan kalian oke kalau kalian ingin increase yang lebih bagus disini ada WIP dibawahnya adalah WIP tapi karena disini saya untuk percobaan saja saya cukup web saja teman-teman ya lalu saya apply dan saya kembali ke menu kembali ke skema dan laptop terlihat terputus teman-teman untuk itu laptop kita harus setting terlebih dahulu kita pilih laptop lalu pilih desktop lalu disini kalian lihat disitu ada PC wireless karena kita koneksinya melalui wireless nah lalu SSID samakan dengan apa yang kita ketik pada access point tadi jadi saya samakan misalkan namanya adalah wine tricks oke setelah itu authentic authentication nya kita keubah ke WIP down lalu key nya kita masukkan sesuai dengan password yang kita atur pada access point ini seperti kita lakukan tethering HP dan kita konekkan melalui HP yang lain teman-teman ya tapi bedanya disini kita menggunakan sebuah perangkat yaitu access point oke lalu kita oke apply kita tunggu pastikan nah wireless tersambung seperti itu setelah itu kita cek teman-teman apakah laptop sudah connect ke server kita klik laptop lalu kita klik IP configuration disini kita lihat IP nya sudah sesuai dengan network milik datang teman-teman ya disitu kita lihat DHCP sukses full nah langkah yang terakhir bagaimana kita mengecek apakah semua perangkat ini terkoneksi teman-teman jadi silakan kalian klik di kiri atas itu ada tiga kalian klik lalu kalian pilih skenario nah disini kita bisa lihat apakah koneksinya sukses atau tidak teman-teman jadi saya akan mulai dari PC 0 saya klik lalu saya coba untuk lakukan simpel PDU teman-teman jadi kalian kalau lihat ini di bawah sebelah kanan ada simpel PDU yang gambarnya seperti surat itu lalu kita pilih ke server nah lalu akan kelihatan disini apakah konek atau tidak teman-teman ya disitulah statusnya adalah sukses full itu artinya PC 1 konek ke server kita coba ke PC2 klik PC2 lalu kita coba simpel PDU lalu klik server nah disini PC2 juga konek lalu kita masuk ke laptop menjadi PC 3 sepertinya akan konek juga ya kita masuk ke laptop lalu kita pilih simpel PDU lalu kita klik server di sini semuanya sukses full itu artinya semua perangkat ini saya terkoneksi melalui jaringan wireless dan jaringan kabel teman-teman dengan metode DHCP server kita menemani tutorial dari saya untuk part yang kedua ini silahkan kalian yang belum jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar untuk kalian suka dengan video ini silahkan like temen-temen dan jangan lupa di subscribe ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati